Hari Kamis 1 Agustus 2024, di landasan pacu Bandara Ankara Turkiye menjadi hari bersejarah bagi Rusia dan Barat. Hari itu mereka menyelesaikan pertukaran tahanan terbesar sejak era Perang Dingin terjadi lewat kesepakatan multinasional. Dari biaya gedung putih mengefirmasi total terdapat 24 orang yang dibebaskan mencakup 16 tahanan Eropa dan AS yang dipenjara oleh Rusia. Sementara Amerika dan Barat membebaskan 8 tahanan Rusia yang dipenjara di AS, Norwegia, Jerman, Polandia, dan Slovenia. Anak-anak dari dua tahanan juga kembali ke Rusia. Pembebasan tahanan ini terjadi setelah bertahun-tahun negosiasi lewat jalur belakang yang dirahasiakan. Padahal hubungan antara Washington dengan Mokswa sedang berada di titik terendah, usia Rusia yang melancarkan invasi ke Ukraina pada tahun 2022 yang lalu. Dalam kesepakatan itu, Rusia membebaskan jurnalis World Trade Journal Evan Grace Kovid, veteran marinir AS Paul Wellen, jurnalis Rusia AS Al-Sukur Maseva, aktivis Rusia Inggris Vladimir Karamursa, dan lain sebagainya. Ada juga Oleg Orlov, Wakil Ketua Kelompok Haksasi Manusia yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian Memorial. Tuduhan terhadap mereka yang kebanyakan berupa spionase serta penyebaran informasi palsu dianggap Amerika Serikat tidak berdasar dan syarat akan motif politis. Jalannya perundingan yang berlangsung selama kurang lebih 18 bulan ini awalnya melibatkan pembebasan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Namun tawaran ini batal karena Navalny ditemukan tewas di penjara Rusia di Artik pada bulan Februari. Sementara Rusia juga berhasil memulangkan 8 warganya yang ditahan di luar negeri. Nah, oleh para analis, mereka menyebut Rusia berhasil menang dalam kesepakatan kali ini. Lalu kenapa bisa begitu? Bukankah jumlah tawanan yang dipulangkan ke Rusia lebih sedikit? Satu yang perlu diketahui, dalam kesepakatan ini Rusia sukses memulangkan warganya yang menjalani hukuman berat. Satu yang paling menarik perhatian adalah Vadim Krasikov, yang dihukum penjara seumur hidup di Jerman karena melakukan pembunuhan di Taman Berlin. Para pejabat AS menggabarkannya sebagai orang jahat dan menyebut Krasikov sebagai ikan terbesar yang diikinkan Rusia untuk kembali. Ada juga dua agen rahasia yang dipenjara di Slovenia. Serta tiga orang yang ditahan di AS termasuk Roman Zelensknev, seorang peretas komputer dan agen legend Rusia Vadim Konosenov yang dituduh menyediakan amunisi buatan Amerika kepada militer Rusia. Ada pun Norwegia juga memulangkan seorang akademisi yang dicurugai sebagai mata-mata Rusia, langkah yang sama seperti yang dilakukan Polandia. Hal ini mendapat sorotan dari Amnesty International, lembaga yang fokus pada isu soal hak asasi manusia. Wakil Sekjen Amnesty Cabang Jerman, Christian Mir, menyebut pertukaran ini tidak berimbang, sebab Rusia mendapatkan seorang pembunuh dan penjahat yang dihukum dengan adil sebagai ganti orang-orang yang hanya menggunakan haknya untuk kebebasan berekspresi. Ia khawatir dari pihak pemerintah Rusia terdorong untuk melakukan penahanan politik sewenang-wenang tanpa takut akan konsekuensinya. Di lain sisi, analis politik Abbas Galyamov pada Kamis 1 Agustus 2024 menilai, kesepakatan ini menunjukkan peran Putin yang seperti ayah bagi warganya. Pusin berkata mengalami kecampuan, 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 dan kecampuan kecampuan penjahat yang diperlukan, yang diperlukan untuk mereka, bagi mereka berkata-kata mereka. Ini sangat penting menurut saya dengan kecampuan mereka. Jadi mereka harus berkata untuk mereka tidak terlalu yang terlalu yang berkata. Selain itu, ia berpendapat tokoh oposisi yang dibebaskan Rusia tidak akan menimbulkan masalah berarti bagi Kremlin. Maka ia menilai Rusia telah menang dari Barat dalam kesepakatan ini. Jangan menanggungkan Rusia, mereka tidak menanggungkan masalahnya. Yang yang mungkin, Jashin sekarang, di mana-mana, yang dia menanggungkan? Jangan menanggungkan tuek. Dia menanggungkan tuek. Dan mereka menanggungkan lebih banyak sotusnya, lebih banyak menanggung. Dan, jang-jang, di atas, di atas, di atas, di atas. Lalu bagaimana respon Rusia, AS, serta negara-negara lain terhadap pertukaran tahanan besar-besaran ini? Adanya pertukaran tahanan ini disambut dengan gembira oleh Rusia dan Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut langsung para tahanannya kembali ke Rusia pada Kamis 1 Agustus 2024 malam. Ia mengucapkan selamat dan berjanji akan menominasikan mereka untuk mendapat penghargaan dari negara. Terima kasih telah menonton! 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 Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menyambut langsung para tawanan pada Jumat 2 Agustus 2024 Dalam pidatonya, yang menyebut hal ini sebagai prestasi diplomasi Joe Biden juga berterima kasih kepada para sekutunya yang berperan besar dalam proses negosiasi Multiple countries helped get this done They joined the difficult complex negotiations at my request And I personally thank them all again This deal would not have been made possible without our allies Germany, Poland, Slovenia, Norway, and Turkey They all stepped up and they stood with us They stood with us And they made bold and brave decisions Release prisoners being held in their countries who were justifiably being held And provide logistical support to get the Americans home Pujian berdatangan dari berbagai pihak Di antaranya PBB dan negara-negara NATO Seperti Polandia, Jerman, Norwegia, dan Inggris Rusia mendapat keuntungan signifikan Dengan kembalinya agen-agen mereka yang ditawan di luar negeri Meski begitu, pertukaran ini tetap perlu diapresiasi Sebagai bagian untuk mewujudkan pergamaian Banyak pihak berharap Kesempatan pertukaran tahanan dapat kembali terjadi Di waktu-waktu mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!